Intro Halo, buka CSR Sina Maslen Kembali lagi di Bincang Pendidikan CSR Sina Maslen Oke, pada kesempatan kali ini Kak Vicky sudah bersama seorang anak muda Tapi bukan cuma sekedar anak muda nih teman-teman Anak muda yang satu ini juga aktif sekali Dalam hal ini, dia aktif di sekolahnya Namun bisa dikenalkan nih Kenan-kenan dulu kan Kenan-kenan saya S.A. Ramliansyah, saya dari S.A. Ramliansyah Nah, dari S.A. Ramliansyah Ya, dipanggil S.A. ya, S.A. aja S.A. ini tadi kan kamu ingin bilang aktif nih Memang kalau misalnya di sekolah itu S.A. ini aktifnya seperti apa gitu di sekolah? Lumayan aktif sih kalau misalnya ada pekerjaan OSIS, ada pekerjaan lain, pekerjaan muka kan Oke, berarti S.A. ini mengikuti OSIS ya? OSIS OSIS dan juga rangkaan di sekolah Kalau OSIS sendiri, S.A. itu sebagai apa? Nah, kalau di OSIS, saya sebagai ketua ini Oke, sebagai ketua teman-teman nih Ingat, keren banget teman-teman S.A. berani untuk menjadi ketua OSIS di S.N.K. Panasihin Nah, Kak Piki mau tanya nih Sekarang ini kan lagi pandemi ya Lagi pandemi Nah, proses pembelajaran itu dilakukan secara online Nah, itu perasaannya Ini Kak Piki cinta dulu ya Kalau Kak Piki kan dulu nih Pas masih jam-jam sekolah itu masih belum pandemi Jadi, masih proses pembelajaran itu normal Di kelas, datang ke sekolah, gitu kan Bebelajar sama teman-teman gitu Nah, kalau sekarang nih Proses pembelajaran itu diubah, diaturkan ke online Itu Kak Piki mau tahu nih Perasaan sekolah online itu seperti apa? Ada... Suka-suka bukanya juga sih Bapak-bapak Sukanya sih Kita... Biasanya Bawang pagi-pagi kita bangun lagi siangan Terus Untuk bukanya ya Itu Pembelajaran dari dulu Di sekarang kita boleh masuk Berarti Terus Buat yang pas dulu Bisa di luar masuk Itu kan langsung online Ke orang-orang teman-teman Terus Tidak tahu informasi tentang sekolah lain itu Udia atas asis juga Saya Seperti kali ini juga Dikian atas asis Tidak ada yang tahu Ada sekolahnya Karena di inform Oke, berarti Ada sukanya, ada buka Jadi ya Sukanya itu Bisa bakal berisi ya Ya Cuman kemasalahannya disini Kata-kata Esa Bahwa dengan Pembelajaran online ini Menghambat dalam proses Pembelajaran Yang Situasi ini Jadi kurang mengerti Ya Terus interaksi sosialnya Sudah Interaksi sosialnya Belum bisa ketemu dengan teman-teman Yang Apalagi tadi Kelas 10 itu Belum akan kenal Nah Untuk Tadi kan Tadi kan Esa kan bilang Kalau misalnya Proses pelajaran online itu Menghambat Pelajaran Strategi Apa ya Esa pelajaran Supaya Wadukun konten itu Esa tetap paham Dengan pelajaran ini Yang ada gitu Apakah Belajar lagi Setelah Setelah mengikuti kelas Atau Baca-baca lain Atau seperti apa Nanti gue belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Belajar Kurang paham Kadang Miknya Mikrofonnya Agak Renget-renget Kita Baca buku Lahami lagi Berarti Belajar kembali Belajar Belajar sendiri Belajar sendiri Oke Nah Jadi kan SMK Anasini Ini Kalau teman-teman Yang belum tahu Bahwa SMK Anasini Juga Ini merupakan salah satu sekolah binaan dari program sekolah berhati CSR Seminar Mas Len Binal Pendidikan. Nah kita memberdayakan sekolah untuk membuat sekolah itu menjadi berkarakter hijau, sehat dan juga inovatif. Kita juga ada kelas-kelas literasi yang sasarannya itu ke sekolah-sekolah binaan program CSR Seminar Mas Len. Salah satunya yaitu SFK Anak Sihir. Nah seperti yang sudah kita laksanakan tadi, kita ada kelas inovasi produk berulang dan juga kelas kewirausahaan. Dan Esa juga salah satu peserta dari kelas ini tersebut ya. Nah Kak Fiki mau tanya ke Esa, kira-kira setelah mengikuti kebiatan tersebut itu perasaan seperti apa? Senang sih bisa belajar banyak kultur, juga kan diajarin bagaimana cara mengatasi tersebut. Terus cara bikinnya juga banyak konsep-konsep yang ini cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya. Nah oke, itu menurut Esa ya, dengan adanya cegetan itu bisa bermanfaat nggak buat Esa dan teman-teman Esa yang mengikuti manfaat? Kalau misalnya ada manfaatnya, menurut Esa itu seperti apa? Manfaatnya banyak banget sih, bisa menghasilin buit juga kan, buat buit-buit sendiri, buat jantan-jantan juga. Terus juga kan dari barang-barang bekas, kita bisa berulang, terus orang yang misalkan juga yang mulai. Oke, berarti lebih melatih keinovatisan kita dan juga kreatifitas kita dari barang-barang yang sebenarnya terpakai, barang-barang bekas menjadi suatu produk yang bernilai gunai ya. Dan ini juga bisa dijual kan. Ini teman-teman, jadi sedikit informasi bahwa, CSR tentang masalah yang tidak meningkat, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upayanya untuk membangun dan mengembangkan budaya literasi. Setiap harinya kita ada kegiatan-kegiatan. Seperti di hari Senin, kita ada kegiatan literasi wira usaha. Terus di hari Selasa, kita ada kelas produk inovasi dua bulan. Di hari Rabu, kita ada kelas multimedia. Di hari Kamis, kita ada kelas yang terbuka. Selain itu juga, kita juga punya konten-konten edukasi. Selain itu, salah satunya yaitu kita di hari Kamis, kita ada bidang pendidikan. Dan juga di hari Jumat, kita ada ngobrol sore. Nah, terus menurut harapan esan, dengan adanya kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh CSR dan Masjid, itu seperti apa harapan? Bisa lagi, terus berkembang lagi. Banyak sekolah-sekolah yang kurang dibina juga. Mungkin banyak, tapi yang ke depan itu ada kegiatan gigi itu lebih kembang lagi. Oke, berarti kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan itu harus lebih memperluas kebermanfaatannya dari CSR dan sekolah-sekolah lain. Dan itu lebih banyak lagi siswa-siswi yang bisa menyadulkan minat dan juga potensi melalui kelas literasi. Baik, teman-teman, buat teman-teman semua soal CSR dan Masjid, jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di atas CSR dan Masjid, dan juga atas sekolah berhati untuk lebih mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh CSR dan Masjid, dan pendidikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton bincang pendidikan kali ini. Cukup sekian dari saya, buat teman-teman maaf, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Terima kasih telah menonton!